assalamualaikum teman-teman kali ini aku mau masak lagi ya menu harian menu rumahan tentunya dengan budget yang minimalis banget murah terjangkau tapi tetap bergisi dan ini tuh aku beli tempe Rp6.000 tapi aku bagi dua ya sama untuk besok atau lusa terus aku beli bayam tadi itu bijinya itu seribu aku beli dua ikat maksudnya itu ikatannya seribuan satu ikat terus sama ayam aku beli setengah kilo harganya Rp17.000 tapi itu aku bagi dua ya Jadi anggap aja udah Rp8.000 gitu untuk ayam hari ini terus ini aku tadi beli kemiri ini aku sangrai dulu biar awet ya teman-teman biar ke paketnya itu bisa lama dan itu aku simpen di wadah tertutup nah ini untuk tempenya aku belah dua karena ini banyak ya ini termasuk panjang menurut aku dan kelebihan kalau langsung dihabisin dalam satu kali satu kali makan lebet banget ngomongnya ini aku iris biasa aja nggak tipis dan nggak tebel karena memang mau aku bikin tempe goreng biasa aja terus ini untuk bumbu racik tempenya seperti biasa ini aku pakai bumbu yang bubukan gitu ya ada kumir garam terus ini ada ketumbar bubuk terus aku kasih bawang putih ini aku udah halusin tapi nggak sampai halus-halus banget sih terus ini juga aku kasih air air mateng aku kalau lagi bikin tempe atau tahu gitu aku selalu pakai air mateng terus ini aku belah-belah bagian tengahnya biar bener-bener ngeresep sampai ke dalamnya ini sengaja aku bikin bumbu tempenya dulu karena biar bisa ditinggal sekalian disambis sama bikin masakan lainnya nah ini jadinya banyak ya teman-teman tempenya terus ini lanjut aku mau ngambil metikin bayamnya bayam ini dua segini aja cukup kalau bayam kan metiknya gampang ya teman-teman tinggal dibate aja bagian atasnya beda sama kangkung ya karena kan ini untuk lebarnya itu besarnya itu hampir sama semuanya jadi gampang banget buat dipetiknya terus ini lanjut aku mau bersihin dulu bagian bayam ini ini juga rencana mau aku tinggal nanti karena aku mau bumbu ungkep ayam ya nah ini aku bersihin bayamnya sekitar empat kali bilasan gitu terus ini yang terakhir aku kasih dia garam ya teman-teman biar sisa-sisa zat-zat atau apapun itu yang ada di sayurnya itu bisa menghilang atau terangkat gitu terus lanjut ini aku mau bikin bumbu ungkep ayamnya kali ini aku enggak pakai bumbu raci instan karena aku pengen dapat rasa yang beda gitu ya bosen kalau pakai bumbu raci instan terus ini ada bawang merah ada enam siung dua siung bawang putih dua kemiri yang udah disangrai terus ada ketumbar bubuk ada kunyit bubuk ada satu ruas jahe sama satu ruas laos kalau mau di blender juga bisa karena aku males nyuci blendernya jadi ini aku halusin manual lumayan capek ya teman-teman terus udah ini aku mau tumis bumbu ungkepnya ini di tumis sampai benar-benar harum keluar aromanya setelah itu aku tambahin seri sama daun jeruk semisal punya daun salam juga bisa ya teman-teman tapi ini aku enggak ada daun salam setelah itu kalau udah wangi udah mateng ini lanjut masukin ayamnya ini ayam setengah kilonya aku masukin semua karena rencananya aku bagi dua gitu ya yang satunya aku simpen di kulkas aku simpen di freezer buat lusanya biar nggak bosen makan ayam untuk besoknya itu terus kalau udah dicampurin aku kasih air mateng lagi airnya sisat dari bumbu tadi juga aku masukin kalau masalah ungkep ayam semuanya udah pintar ya teman-teman kali ini aku mau sharing aja menu-menu yang sederhana banget simple dan nggak ribet tentunya juga sesuai budget ya terus ini aku tambahin garam sama penyedap rasa ini aku pakai roiko rasa ayam udah tinggal diaduk aja sampai bener-bener bumbunya ngeresep sekali dibalik gitu ya teman-teman habis itu nanti kalau udah mulai udah menyusut barulah selesai dimatikan kompornya nah ini aku pindahin di sebelah sana karena yang sebelah sini aku mau bikin sayur bening sayur bayam bumbunya ini aku pakai tiga siung bawang merah habis itu aku kasih satu batang seri tapi batang serinya itu enggak aku geprek ya itu aku iris tipis-tipis juga itu biar semakin sedap aja rasanya kalau untuk sayur bening bayam ini karena ini aku enggak ada jagung jadi sayang banget ya seandainya ada jagung bisa ditambahin ya teman-teman biar semakin cantik aja dan semakin seger gitu nanti sayur beningnya terus ini aku mulai masukin bumbunya yaitu bawang mereng aku iris tipis-tipis tadi sama eh batang seri yang udah aku potong-potong juga Hai terus lanjutin aku masukin bayamnya semua dua ikat itu jadinya lumayan ya teman-teman karena kan aku ini yang makan dua orang dewasa sama anak aku itu baby biasanya sih dia nanti tergantung ya dia pinginnya apa kadang biasanya makan telur gitu atau ayamnya kalau bayam ini dia kadang kurang suka kayak mut-mutan gitu loh terus itu aku kasih kemangi dan terakhir baru aku masukin garamnya karena kalau di awal dikasih garam nanti itu terakhir-terakhir itu bakalan keasinan gitu teman-teman karena kan air itu menyerap garam ya menyerap garam dengan mudah terus ini aku mau bikin sambal kecah tulisannya sih gitu ya sambal kecah gitu aku lihat di Instagram ini rasanya ya bener-bener enak ya kayak sambal geprek gitu ya yang geprek jadi ini aku pakai cabai rawit merah sama cabai hijau aku samain jumlahnya terserah sesuai selera ya teman-teman sama pakai satu siung bawang putih habis itu kasih garam sama penyedat rasa udah gitu aja nggak pakai gula ini aku ulek kasar terus nanti tinggal disiram sama minyak panas ya terus ini yang pertama kali aku masa ini aku goreng tempe dulu karena kalau nanti goreng ayam takutnya nanti minyaknya kotor karena dari bekas kayak coklat-coklat gitu kan teman-teman biasanya kalau habis goreng ayam gitu jadi aku selama ini minyaknya masih bersih aku bikin goreng tempe dulu kalau pakai wajan seperti ini itu cukup ya jadinya tuh banyak jadi langsung sekali masa aja udah selesai gitu aja walaupun minyaknya harus banyak tapi kan bisa dipakai lagi nanti ya Nah ini jangan ditiru ya ini aku langsung pakai sendok aja gitu ngambil minyaknya kalau yang nggak kebiasaan mending jangan ya takutnya nanti kena tangannya karena kan terlalu deket jaraknya antara sendok sama minyaknya terus ini aku cepetin aja ini udah matang tempenya kalau aku sukanya tempenya yang seperti ini jadi nggak sampai coklat banget sampai kuning-kuning keemasan gini aja itu udah enak dan ini asli bumbunya udah ngeres banget ya karena kan tadi udah disambi buat ngejain yang lainnya terus ini yang terakhir aku mau goreng ayamnya ini ayamnya aku sukanya tuh yang sampai coklat banget gitu jadi kayak ada kriuk-kriuknya gitu ini bukan karena gosong ya teman-teman nah ini ayam segini ini udah cukup aku sama suami aku terus lanjut ini aku mau tiriskan mau aku saring dan hari ini resepnya gitu aja ya teman-teman ada ada sayur bening bayam sama ayam ini nanti aku geprekin sama sambal kecap sama tempe itu udah enak banget sih seriusan dan anggap aja budgetnya itu sekitar ya 15 ribuan ya dan ini dia menu sarapan pagi ini makasih ya teman-teman udah nonton video aku semoga bermanfaat Assalamualaikum selamat menikmati